Ini teman-teman biomedianya, kristal bionya, bagi kawan-kawan pengopi senior pasti sudah tahu ya Nah bagi kawan-kawan yang memang baru lebih nyopi Memang sih serat-seratnya lebih banyaknya lebih ringan Halo teman-teman, salam koi untuk kebahagiaan dan salam sejahtera untuk kita semua Saya lagi-lagi bersantai dan merokok di Eceh ya Kali ini ngeteh, biasanya ngopi Nah kali ini saya akan mengganti media filter saya dari batu apung ke kristal bio Saya coba 4 kilo aja dulu ya Kalau ada perubahan nanti ke depan saya akan upgrade full kristal bio Saya hanya pakai satu media filter brush di jamar satu sisanya full kristal bio Nah kenapa sih saya pakai kristal bio? Karena yang saya perhatikan airnya lebih soft jadinya ya Terus lebih jernih, lebih sehat, ikan tidak bersing itu yang saya dengar-dengar di lapangan Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat, video ini tidak hanya untuk somong-somongan atau gimana Saya hanya ingin update berbagi informasi ke kalian Nah jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan langsung kita ke videonya Nah teman-teman ini dia biomedia saya yang terbaru ya Saya memakai kristal bio Bukan untuk gaya-gayaan Tapi saya amati air kawan saya, air kolam koi dari kawan saya Aris dulu mengalami perubahan yang signifikan setelah memakai biomedia ini Jadi saya tertarik Nah akan tetapi saya tidak membeli satu box ya Karena teman-teman Jadi saya ingin mencoba dulu 4 kilo Nanti kalau ada progres yang memang signifikan Jadi saya langsung gas ya satu box gitu Oke untuk harganya per kilo Ini cuma Rp150.000 Saya beli di teman di Gianjar Saya akan angkat Biomedia saya yang lama beberapa Saya akan isi 2 kilo di biomedia Terus di mekanis media Atau di media mekanis saya Di bawahnya akan ada jaring layan full Di atasnya akan saya kasih kristal bio Dan di atasnya ada water polister ya Oke ini ya Untuk tacakan medianya Saya beli ini harganya Rp6.000 Saya akan langsung aplikasikan teman-teman Sebelumnya kita perlu cuci dulu ya Kita cuci di tempat ini aja Nah nanti kalau ada sisa Langsung saya Apa namanya Saya Tebar aja ya Biar Biar Rapi gitu ya Kita buat Ini penampakannya serapi Mungkin teman-teman Nah Karena ini filter saya kecil Ada kesalahan waktu setting filter Jadi saya gunakan Jadi saya harus lebih kreatif lagi Dalam menggunakan media ya Harusnya Pipa backwash ini Tidak ada di cemer teman-teman Jadi kita tarik satu Ke backwash area Kita tarik isi R Nah waktu itu kan saya tidak tahu nih Tentang sistem kolam koi Jadi ya wis saja Akan tetapi Meskipun ada kekurangannya Setiap kolam koi saya yakin ada kekurangannya Akan tetapi juga Karena sistemnya udah running Ikan koi nya udah sehat Jadi kolam ini tergolong oke juga ya Meskipun ada kesalahannya Oke Ini sebelumnya harus kita cuci Teman-teman Kita cuci dulu ya Ini sudah kita cuci Teman-teman Langsung kita Tarik media filter kita Yang lama Biomedianya Yang lama teman-teman Wih ini sudah lumayan nih Nah ini ada batu apung Saya akan tarik Saya akan tarik batu apungnya lagi Ini ada biopol 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 kasihan Narik ya Nanti biopol bisa kita gunakan di Di sana aja teman-teman Di apa namanya Di baki sawor Bisa Nah ini sudah saya rasa Kita kuras dulu Nah dalam pengurasan Biomedia ini Jangan di kuras Semuanya ya teman-teman Atau jangan dicuci Jadi biar bakterinya Nggak Anyut Jadi sedikit-sedikit aja Penyukiannya Paling saya angkat Ini aja Saya kuras airnya Dan ini pun harus Perlahan-lahan teman-teman Tidak saya Semprot ya Kasian nih Semprotnya pun tidak ya Nah ini batu apung Lumayan Oke Belum sempat murah Sudah hampir setahun Belum sempat Untuk di biomedianya ya Saya jarang Lakukan pengurasan Yang pun lumayan murah Oke Oke Lalu kita beri Kristal bio-nya Tata Tanya teman-teman Oke Lalu kita lihat Sini di gabi Sini di gabi Sini di gabi ini teman-teman biomedianya kristal bionya bagi kawan-kawan penghobi senior pasti sudah tahu ya nah bagi kawan-kawan yang memang baru nyubi memang sih serat-seratnya lebih banyaknya lebih ringan ini media buatan Jepang teman-teman ini untuk filter saya biomedia saya sebelumnya biobol 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 sekitar berapa ya 20 kg nah ini saya akan langsung aplikasikan ya teman-teman nah teman-teman ini saya isi tiga kotak ini ya sampai bawah nih lihat nih oke ini baru masuk tiga dan yang keempat saya taruh juga teman-teman ini ya kenapa saya pakai ini biar-biar rapi aja sih kesannya karena memang filter saya kecil kesannya agar tidak hilang ya estetiknya itu aja sih biar rapi aja di ditebar pun juga enggak masalah teman-teman tapi akan masuk ke cemer sebelum sesudahnya Oke itu ya teman-teman nah ini sudah saya pakai teman-teman nah disini rencana saya akan isi di pemungkus jaring layan saya akan cabut jaring pemungkusnya satu saya akan aplikasikan disini oke nah ini saya akan tutup dengan water poliser agar tidak mengambang kemana-mana kristal bionya terakhir kita tutup water poliser dan isi pemberat dan sudah oke itu ya teman-teman ini ya teman-teman ikutlah empat atau lima hari pemakaian biomedia kristal bio ya bisa kalian lihat air saya tapi sebelumnya emang udah jernih sih air saya cuma saya penasaran aja saya coba kristal bio nih kan saya ya Nah karena populasinya dikit kasih airnya jernih saya juga enggak selalu perspakat bahkan ini karena memang cuaca akan tetapi dari kualitas airnya agak soft ya teman-teman selebihnya karena baru tiga hari saya pakai jadi saya bisa belum bisa katakan banyak ya untuk kualitas airnya tapi yang bisa saya review ke kali ya gini ya teman-teman ini oke tapi sekedar informasi sebelumnya air saya memang sudah jernih nah gini ya nanti saya akan kurangi lagi populasinya teman-teman saya akan merah 9 ekor aja hehehehe tapi Gosanki sebelumnya kan disini polosan semua kan nah sekarang tersisa dua aja polosannya sisanya Gosanki 11 ekor sekarang nanti saya kedatangan yuk suri jumu terus golden cone lagi datang ya nanti juga akan saya review lagi golden cone saya ya teman-teman ini jadi untuk sementara air kolam koi saya jernih seling ikan koi sehat oke karena cuaca belum saya push nanti kita push lagi ya teman-teman sekian dulu video saya mudah-mudahan memberikan manfaat informasi dan referensi tambahan salam koi untuk kebagian sekian dulu video saya yang dimana saya mengganti media filter kali ini mudah-mudahan memberikan kalian informasi dan referensi tambahan nah untuk kristal bio ini ada dalam bentuk bok yang punya budget lebih akan tetapi saya tidak membeli dalam bentuk bok karena saya ingin mencoba dulu saya try dulu kalau memang ada perubahan ngapain kita takut untuk berinvestasi lebih misalnya beli 2 bok 3 bok dan seterusnya ya jangan lupa like komentar dan subscribe sampai ketemu di video saya selanjutnya see you next video ciao mari kita merokok mesin dan tentunya berbahagia hai hai